Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung pengurangan berbagai bentuk pecahan Silahkan disimak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita langsung masuk ke pembahasan dan contoh soal Kita masuk ke contoh soal yang pertama Yaitu 6 1 per 4 dikurang 0,25 Soal yang pertama ini mengerupakan pengurangan antara pecahan campuran dan desimal Untuk soal yang pertama kita akan ubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk desimal Jadi kita akan hitung menjadi pengurangan desimal 6 1 per 4 terlebih dahulu kita ubah menjadi pecahan biasa Dengan cara kita kalikan dari bawah Yaitu 4 kali 6 ditambah 1 Kemudian per 4 karena disini adalah 4 Kita hitung 4 dikali 6 sama dengan 24 24 ditambah 1 sama dengan 25 per 4 Sekarang menjadi 25 per 4 Pecahan biasa ini kemudian kita ubah menjadi desimal Dengan cara kita bagi dengan pembagian bersusun Yaitu 25 dibagi 4 Kita hitung dari yang depan terlebih dahulu Yaitu 2 dibagi 4 2 tidak bisa dibagi 4 Maka kita gabungkan kedua angkanya Yaitu 25 25 dibagi 4 Kita cari perkalian 4 yang hasilnya 25 Ataupun yang mendekati 25 Yaitu 4 kali 6 Ya kalau 7 dikali 4 itu sudah 28 Sudah lebih Jadi tidak boleh lebih dari 25 Hanya boleh mendekati Kita hitung 4 dikali 6 Sama dengan 24 Kita letakkan di bawah Kemudian kurangkan 5 dikurang 4 sama dengan 1 2 dikurang 2 sama dengan 0 Tidak perlu kita tulis karena di depan Kecuali kalau angka 0 nya di belakang Maka akan dituliskan Kita bagi kembali 1 dibagi 4 1 tidak bisa dibagi 4 Maka 1 ini kita tambahkan 0 menjadi 10 Kemudian di atas tambahkan koma Selanjutnya kita bagi 10 dibagi 4 Kita cari perkalian 4 Yang hasilnya mendekati 10 Yaitu 2 Kita letakkan 2 di atas Kemudian kita kalikan 2 dikali 4 Sama dengan 8 Letakkan di bawah 0 Kemudian kurangkan 0 dikurang 8 Tidak bisa Maka kita gabung menjadi 10 dikurang 8 Sama dengan 2 Kita bagi kembali 2 dibagi 4 2 tidak bisa dibagi 4 Maka di belakang 2 Tambahkan 0 Untuk di atas tidak perlu ditambahkan koma Karena sudah ada koma Jadi langsung kita bagi Yaitu 20 dibagi 4 Perkalian 4 yang hasilnya 20 Atau mendekati 20 Yaitu 5 5 dikali 4 Sama dengan 20 Kurangkan 0 dikurang 0 Sama dengan 0 2 dikurang 2 Sama dengan 0 Maka 6 1 per 4 Desimalnya adalah 6,25 Sekarang sudah bisa kita kurangkan Kita kurangkan dengan 0,25 Untuk pengurangan desimal Seperti ini Bisa kita hitung Menggunakan pengurangan Bersusun ke bawah Kita tusun ke bawah 6,25 Kemudian di bawahnya 0,25 Untuk pengurangan Bilangan desimal Tanda koma Harus sejajar ya Sekarang kita kurangkan Mulai dari angka yang di belakang Yaitu 5 dikurang 5 Sama dengan 0 Kemudian 2 dikurang 2 Sama dengan 0 Karena disini koma Maka disini juga Tuliskan koma Selanjutnya 6 dikurang 0 Sama dengan 6 Nah disini hasilnya menjadi 6,00 Untuk bilangan desimal Yang di belakang komanya 0 Ini 0 nya kita hilangkan saja Maka hasilnya menjadi 6 Masuk contoh yang kedua Soalnya adalah 65% Dikurang 1 Per 10 Nah untuk soal yang kedua Ini merupakan Pengurangan antara Persen dan Pecahan biasa Maka untuk soal yang kedua Cara menghitungnya Kita Ubah menjadi Pecahan biasa Persen ini kita ubah Menjadi pecahan biasa 65% Sama artinya dengan 65 Per 100 Jadi ini angkanya cukup besar Supaya tidak terlalu rumit Bagi kita untuk mengurangkannya Maka 65 Per 100 Kita sederhanakan terlebih dahulu Kita bagi pembilang Dan penyebutnya Dengan angka yang sama Angka yang bisa Membagi keduanya Adalah Angka 5 Jadi perhatikan Jika pembilangnya dibagi 5 Maka penyebutnya Harus dibagi 5 juga Tidak bisa dibagi Dengan angka yang berbeda Contohnya 65 dibagi 5 Kemudian 100 dibagi 20 Tidak bisa seperti itu Harus dengan angka yang sama Kita hitung 65 dibagi 5 Sama dengan 13 Kemudian 100 dibagi 5 Sama dengan 20 Maka 65% Sama dengan 13 Per 20 Kemudian Kita kurangkan Dengan 1 Per 10 Ini sudah merupakan Pecahan biasa Maka akan kita kurangkan Namun Di sini Penyebut kedua Pecahan tersebut Berbeda Untuk Yang pertama Penyebutnya 20 Dan yang kedua Penyebutnya Yaitu 10 Maka Untuk bisa Mengurangkan Kedua pecahan tersebut Penyebutnya Harus kita Samakan Terlebih dahulu Cara menyamakannya Adalah Dengan mencari KPK Dari 20 Dan 10 Kita akan cari KPK Dari 20 Dan 10 KPK adalah Kelipatan Persekutuan terkecil Kelipatan 10 Dan Kelipatan 20 Berarti kita Cari Kelipatan 10 Terlebih dahulu Kelipatan 10 Berarti Penjumlahan 10 Secara Berulang 10 Ditambah 10 Sama Dengan 20 Nah Perhatikan Disini Sudah ada Angka Yang sama Kelipatan Yang sama Yaitu 20 Maka Kita tidak perlu Menghitung Panjang Lagi Langsung Kita hitung Saja Dengan Cara Mengubah Penyebut Kedua Pecahan Ini Menjadi Per 20 Ini Sudah Per 20 Berarti Tetap Per 20 Dikurang Per 10 Ini Juga Kita Ubah Menjadi Per 20 Selanjutnya Kita Bagi 20 Dibagi 20 Dikali 13 Kemudian Yang kedua Kesini 20 Dibagi 10 Dikali 1 Kita Hitung 20 Dibagi 20 Sama Dengan 1 1 Dikali 13 Sama Dengan 13 Per 20 Dikurang 20 Dibagi 10 Sama Dengan 2 2 Dikali 1 Sama Dengan 2 Per 20 Perhatikan Disini Penyebutnya Sudah Sama Mulai Dari Sini Sudah Sama Nah Jika Penyebutnya Sudah Sama Kita Hanya Mengurangkan Bagian Pembilangnya Saja Atau Bagian Atas Yaitu 13 Dikurang 2 Sama Dengan 11 Per 20 Nah Sekarang Hasilnya Menjadi 11 Per 20 Masuk Contoh Yang Ketiga Soalnya Adalah 8,8 Dikurang 3 1 Per 2 Atau 3 Setengah Untuk Soal Yang Ketiga Kita Akan Ubah Keduanya Menjadi Pecahan Desimal Jadi 3 1 Per 2 Ini Kita Ubah Ke Dalam Desimal Berarti 8,8 Dikurang Ini Kita Ubah Kita Ubah Dulu Ke Dalam Pecahan Biasa Dengan Cara Dikalikan Yaitu 2 Dikali 3 Ditambah 1 Kemudian Bawahnya Per 2 2 Dikali 3 Sama Dengan 6 6 Ditambah 1 Sama Dengan 7 Per 2 Sekarang Kita Bagi Menggunakan Pembagian Bersusun 7 Dibagi 2 Kita Cari Perkalian 2 Yang Hasilnya 7 Atau Mendekati 7 Yaitu 3 3 Dikali 2 Sama Dengan 6 Kemudian Dikurang 7 Dikurang 6 Sama Dengan 1 Kita Bagi Kembali 1 Dibagi 2 1 Tidak Bisa Dibagi 2 Maka Kita Tambahkan Di Belakang 1 0 Kemudian Di Atas Tambahkan Koma 10 Dibagi 2 Perkalian 2 Yang Hasilnya 10 Atau Mendekati 10 Yaitu 5 Letakkan Di Atas 5 Dikali 2 Sama Dengan 10 Kita Taruh Dibawah Dikurangkan 0 Dikurang 0 Sama Dengan 0 1 Dikurang 1 Sama Dengan 0 Maka 3 3 1 1 2 Diubah Ke Dalam Desimal Menjadi 3,5 Sekarang Menjadi 8,8 Dikurang 3,5 Kita Kurangkan Menggunakan Pengurangan Bersusun Kebawah 8,8 Dikurang 3,5 Perhatikan Dan Diingat Komanya Harus Sejajar Kita Kurangkan Mulai Dari Belakang 8 Dikurang 5 Sama Dengan 3 Kemudian Disini Koma Maka Dibawah Juga Koma Kemudian 8 Dikurang 3 Sama Dengan 5 Maka Hasilnya Menjadi 5,3 Kita Masuk Ke Contoh Yang Berikutnya Yaitu Contoh Yang Terakhir Yaitu 4 1 Per 8 Dikurang 2,375 Sama Seperti Soal Yang Ketiga Kita Ubah Pecahan Campuran Ini Kedalam Bentuk Pecahan Biasa Dan Kita Ubah Menjadi Desimal Kita Ubah Ke Pecahan Biasa Terlebih Dahulu Kita Kalikan 8 Dikali 4 Ditambah 1 Kemudian Bawahnya Per 8 8 Dikali 4 Sama Dengan 32 32 Ditambah 1 Sama Dengan 33 Per 8 Selanjutnya Kita Bagi 33 Dibagi 8 Kita Bagi 3 Dibagi 8 3 Tidak Bisa Dibagi 8 Maka Kita Gabungkan Menjadi 33 Dibagi 8 33 Dibagi 8 Cari Perkalian 8 Yang Hasilnya 33 Ataupun Mendekati 33 Yaitu 4 4 Dikali 8 Sama Dengan 32 Kita Kurangkan 3 Dikurang 2 Sama Dengan 1 3 Dikurang 3 Sama Dengan 0 Tidak Usah Ditulis Karena Di Depan Selanjutnya Kita Bagi 1 Dibagi 8 1 Tidak Bisa Dibagi 8 Maka Di Belakang 1 Tambahkan 0 Ingat Di Atas Ditambahkan Koma Kemudian 10 Dibagi 8 Perkalian 8 Yang Hasilnya 10 Atau Mendekati 10 Yaitu 1 1 Dikali 8 Hasilnya Sama Dengan 8 Letakkan Di Bawah 0 Kemudian Kurangkan 0 Dikurang 8 Tidak Bisa Maka Kita Gabung Menjadi 10 Dikurang 8 Sama Dengan 2 Selanjutnya Dibagi Kembali 2 Dibagi 8 2 Tidak Bisa Dibagi 8 Maka Dibelakang 2 Tambahkan 0 Dan Di Atas Tidak Perlu Ditambahkan Koma Karena Sudah Ada Koma 20 Dibagi 8 Perkalian 8 Yang Hasilnya Mendekati 20 Yaitu 2 Ya Kalau 3 Kelebihan Karena 3 Kali 8 24 Kita Kalikan 2 Dikali 8 Sama Dengan 16 Letakkan Di Bawah 20 Kita Kurangkan 0 Dikurang 6 Tidak Bisa Maka Kita Pinjam Dari 2 1 2 Menjadi 1 0 Menjadi 10 10 Dikurang 6 Sama Dengan 4 Kemudian Kita Bagi Kembali 4 4 Dibagi 8 4 Tidak Bisa Dibagi 8 Maka Tambahkan Di Belakang 4 0 Sekarang Menjadi 40 Dibagi 8 Perkalian 8 Yang Hasilnya Mendekati 40 Atau 40 Yaitu 5 5 Dikali 8 Sama Dengan 40 Kita Kurangkan 0 Dikurang 0 Sama Dengan 0 4 Dikurang 4 Sama Dengan 0 Maka 4 1 Per 8 Desimal 4 1 25 Kemudian Dikurang 2 3 75 Kita Susun Kebawah 4 1 25 Kemudian Dibawah 2 3 75 Kita Kurangkan Mulai Dari Yang Belakang 5 Dikurang 5 Sama Dengan 0 Kemudian 2 Dikurang 7 2 Tidak Bisa Dikurang 7 Maka Kita Pinjam Dari 1 Satunya Kita Coret Satunya Dipinjam 1 Berarti Satunya Menjadi 0 Kemudian Satu Yang Dipinjam Sisipkan Di Depan 2 Maka 2 Menjadi 12 12 Dikurang 7 Sama Dengan 5 Berikutnya 0 Dikurang 3 0 Tidak Bisa Dikurang 3 Maka Kita Pinjam Dari 4 4 Dipinjam 1 4 Menjadi 3 Kemudian 1 Yang Dipinjam Letakkan Di Depan 0 Sehingga 0 Menjadi 10 Sekarang 10 Dikurang 3 Sama Dengan 7 Perhatikan Di Koma Maka Di Bawah Tuliskan Koma 3 Dikurang 2 Sama Dengan 1 Maka Hasilnya Menjadi 1 750 Atau Bisa Menjadi 1 75 Jadi 0 Dihilangkan Saja Demikianlah Pembelajaran Kita Kali Ini Yaitu Pengurangan Berbagai Pecahan Mudah-mudahan Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Terima Kasih Dan Sampai Jumpa